Intro Nama ku Cakti Cerita yang akan ku ceritakan malam hari ini adalah pengalamanku 3 tahun yang lalu ketika aku masih kuliah di Jatinangor Saat itu aku masih berstatus mahasiswa akhir yang sedang menyelesaikan skripsi membuatku harus bolak-balik kampus untuk mengerjakan penelitian di kampus Jarak masanku dan kampus memang tidak terlalu jauh Ibaratnya kalau jalan kaki sih 5 menit pun sampai Untuk menuju kampus dari kosanku aku harus melewati sebuah jembatan yang cukup tua Konon jembatan itu sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda Dan beredar kabar Jembatan ini dulunya bekas jalan kereta api yang khusus membawa logistik milik pemerintahan Belanda Namun sekarang beralih fungsi jadi jembatan pejalan kaki untuk mahasiswa yang hendak pergi ke kampus Dan dari jembatan itulah ceritaku bermula Hari itu ku ingat hari Kamis pagi-pagi aku sudah bersiap berangkat ke kampus Tujuannya untuk bertemu dosen pembimbingku di hari sebelum Masa-masa Sida Kondisi cuaca pagi itu cukup gelap dan mendung Mungkin karena tadi malam turun hujan yang cukup besar Karena lumayan Agak hujan kerimis Aku membawa payung untuk berjaga-jaga Takutnya hujan tiba-tiba saja turun deras Udara pun terasa dingin Membuatku memakai jaket yang lumayan tebal Setelah semua siap Aku berjalan menuju kampus Kulewati beberapa rumah warga Ada pepohonan yang cukup besar Dan Ya Jembatan itu Yang katanya sekelilingnya memang ada pemakaman Dan yang menarik adalah Entah kenapa Setiap aku melewati jembatan itu Aku selalu menengok ke arah Pemakaman yang ada di bawah jembatan Reflek aja Padahal tidak ada niatan Apapun Sampai Pandangan ku teralihkan kembali ketika Ku lihat ada seekor anjing yang menggonggong tepat ke arah salah satu kuburan Atau makam yang ada di sana Aku sempat menghentikan kaki Untuk melangkah dan Melihat keheranan Tidak ada siapa-siapa di sana selain Anjing itu Sudahlah Aku tidak mau ambil pusing Ku lanjutkan perjalananku menuju kampus Sampai di kampus Hujan mulai turun cukup deras Syukurlah aku sudah sampai Jadi tidak kehujanan Aku langsung pergi ke ruangan dosen pembimbingku Namun sialnya Ketika aku baru saja sampai di ruangan Dosen pembimbingku mengirim pesan Katanya ada urusan mendadak Dan mereskedul kegiatan bimbinganku Nasib Sudah bangun pagi-pagi Dingin Hujan Sudahlah Karena terlanjut sudah di kampus Dan hujan turun cukup deras saat itu Aku pun melanjutkan mengerjakan tugas skripsiku di kampus saja Mencoba membaca ulang kembali skripsiku Agar saat pembimbingan besok Hanya sedikit revisi saja Setelah itu Aku habiskan waktu di kampus Dengan berkumpul bersama teman-temanku Setelah itu Aku mampir ke kawasan temanku Yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dengan kampus Aku merasa Waktu pun berlalu Singkat cerita Aku lihat jam sudah menunjukkan setengah dua belas malam Saat itu Aku sempat ketiduran Di kawasan temanku Karena cuaca yang Memang sangat mendukung Untuk istirahat Bergegas aku pun memutuskan untuk pulang ke kosan Di tengah waktu hampir tengah malam itu Temanku sempat menawarku untuk menginap saja Karena sudah malam Tapi tidaklah Aku akan pulang saja Ke kosan Dan Ya Besok pagi harus ke kampus Dengan segala persiapan yang ada Jarak antar kosan temanku dan kosanku memang tidak terlalu jauh Namun memang beda daerah Aku pun pulang Berjalan kaki Malam hari itu Dan Dari kampus ke kosanku Jalannya hanya satu Melewati jembatan itu Suasana di sekitar jembatan Sangat sunyi dan sepi Suara langkah kakiku bahkan terdengar Sesekali suara binatang-binatang malam Menghiasi malam itu Sampailah aku di depan jembatan Aku mulai menyebrang Melangkahkan kakiku Naik ke atas jembatan itu Jembatannya terlihat sangat gelap Lampu penerangan di tengah jembatan mati Eh Tapi tiba-tiba menyala Lalu mati lagi Lalu menyala lagi Hah Sepertinya ada yang error Sampai Dari kejauhan Di ujung jembatan Aku melihat sesuatu Aku melihat sesuatu Aku melihat ada seekor anjing Yang diam di ujung jembatan itu Setelah dilihat-lihat Itu kan anjing yang tadi pagi Namun kali ini anjing itu tidak menggunggung Hanya diam Aku lanjutkan langkah kakiku Melewati jembatan itu Dan tiba-tiba saja Entah kenapa refleks aku menengok lagi Karena pemakaman yang ada di bawah jembatan Aku langsung menguang mukaku Menatur ke arah depan Dan anjing yang berada di ujung jembatan itu masih terlihat Terdiam Tidak ada pergerakan sama sekali dari tadi Melihat ke arah Depan seakan-akan terus memperhatikanku Setengah jalan ku lewati dari jembatan itu Perasaanku mulai tidak enak Sampai Ketika aku akan sampai di ujung jembatan Astaga Tiba-tiba saja Anjing yang ada di ujung jembatan itu melolong Sangat mengagetkan Melolong menggonggong sangat keras Ke arahku Seakan menatapku terus menggonggong dan melolong Membuatku sedikit ketakutan Takutnya mengejar atau menggigit Perlahan aku lewati anjing itu Sampai Ketika aku melewati salah satu pohon besar setelah jembatan Tiba-tiba ku dengar Ada suara perempuan meringis kesakitan Badanku bergetar seketika itu Perlahan aku melanjutkan langkahku Untuk terus pulang ke kosan Suara itu semakin lama terdengar semakin jelas Dan aku merasa Ada sesuatu yang mengikutiku dari belakang Semakin aku melangkah Semakin terasa ada seseorang Yang berjalan mengikutiku Entah kenapa saat itu aku memilih Untuk mengetikkan langkah aku dan melihat ke arah belakangku Dan ketika ku tengok ke arah belakang Astaga Sangat jelas ku lihat Sesosok perempuan Menggunakan gaun putih Dengan rambut yang panjang menutupi setengah wajahnya berdiri di belakangku Sosok perempuan itu melihat ke arahku Terlihat tangannya mengangkat seakan-akan meminta tolong Sambil meringis kesakitan Seketika itu juga badanku terasa sangat berat Dan tak bisa kugerakan Sosok perempuan itu terus berintih Setengah wajahnya yang terlihat olehku Terlihat hancur Aku hanya bisa terniam Sambil di dalam hati aku berdoa semisaku Sosok perempuan itu kini semakin lama Semakin melangkah mendekatiku Sambil tertatih Beringis kesakitan Sampai Tiba-tiba saja ku lihat ada Semua cahaya Yang berasal dari lampu motor dan tiba-tiba Ketika cahaya itu Menyorot ke arah sosok itu Seketika sosok itu pun menjadi bias dan hilang Sebuah motor melintas kejebatan itu Dan mendekatiku Terlihat seorang bapak-bapak Yang menghentikan motornya karena melihatku berdiri di tengah jalan Seperti kebingungan Bapak itu bertanya padaku kenapa Aku masih menjawab dengan terbata-bata Bahwa aku melihat sosok Perempuan yang menakutkan Bapak itu pun lalu menawarkanku untuk Diantarkan pulang olehnya Selama perjalanan Bapak itu bilang Kalau lewat jembatan itu Apalagi sendirian Kita harus permisi-permisi dulu Konon Itu salah satu cara Agar kita tidak diganggu penunggu yang ada di sana Entahlah Pikiranku sedang kacau saat itu Tapi Setelah kejadian itu Ketika aku melewati Jembatan Menuju ke kampus atau kekuasaanku itu Reflek Akhirnya aku bilang Punten Ikut lewat Kapanpun Mau siang, pagi Itu bahkan malam Setidaknya hal itu membuat Aku merasa lebih aman Ketika lewat jembatan itu Ketika lewat jembatan itu Ketika lewat jembatan itu Terima kasih telah menonton!